Sebaiknya teman-teman belajar SEO, banyak tutorial-tutorial SEO. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Acekrek. Oke, kali ini gue masih membahas mengenai tutorial YouTube. Teman-teman, disini gue akan membahas tentang SEO. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, SEO itu penting atau enggak? Menurut pendapat gue, SEO itu penting juga. Walaupun enggak 100% berpengaruh terhadap ramainya penonton. Tapi, disini akan mempengaruhi rekomendasi dari channel kalian. Ini menurut gue. Kenapa begitu? Pada saat YouTube menyediakan SEO, artinya YouTube ingin melihat channel teman-teman, kemana sih arah channel teman-teman? Kemudian apa sih yang akan dilakukan oleh teman-teman? Nah, dengan melihat seperti itu, YouTube jadi tahu kemana arah channel teman-teman yang akan direkomendasikan oleh YouTube. Misalnya, kalian mengisi judul, kemudian mengisi deskripsi, kemudian mengisi tag, dan syarat-syarat lainnya yang ada di SEO. Maka, YouTube akan bisa membantu channel teman-teman untuk direkomendasikan kemana. Artinya, channel kalian akhirnya akan dikenal oleh YouTube. Sengaja YouTube menyediakan itu, pasti ada fungsinya. Enggak mungkin YouTube menyediakan SEO, kemudian enggak ada fungsinya. Semua itu ada fungsinya. Dan semua itu berguna. Walaupun itu enggak 100%. Tapi dengan SEO, channel kita akan terbantu. Nah, teman-teman, sebaiknya teman-teman mengerti mengenai SEO. Dimana punset engine optimization itu, bukan hanya di YouTube, di platform lain juga, itu akan ada SEO. Bagaimana kita supaya, misalnya, kita mengiklankan di Google Ads. Nah, kita harus tahu SEO. Misalnya, cari judul yang lagi viral. Kita isi judul yang viral. Kemudian deskripsinya menerangkan produk kita apa, apa, apa. Nah, itu adalah SEO. Kemudian tujuan penjualannya kemana? Itu SEO. Sama dengan YouTube. YouTube juga begitu. Kalian menjual video. Nah, kemana kalian mau jual? Misal video food blogger. Kalian jual untuk video mancing. Jadi, enggak pas kan, kalau begitu. Jadi, enggak sesuai gitu. Kalau dipromosikan ke tempat-tempat tersebut. Sementara channel kaliannya channel makan-makan. Nah, itu maksudnya, dengan kalian mengerti SEO, kalian tag-nya kemana. Artinya tag itu, kalian menujunya kemana. Nah, YouTube akhirnya tahu. Kemudian, ada juga syarat-syaratnya di SEO itu. Teman-teman ini channelnya channel untuk anak-anak atau bukan. Karena YouTube akan menggolongkan, mengklasifikasi antara anak-anak yang dewasa. Jadi, kalau channel kalian channel dewasa masuk ke channel anak-anak, YouTube enggak akan merekomendasikan itu. Bahkan, mungkin bisa diperingatkan. Nah, itu fungsinya dari SEO. Dan itu sangat penting sekali buat kalian. Dibuat supaya YouTube bisa mengiklankan channel kalian. Nah, jadi teman-teman menurut gue, SEO itu penting sekali. Jadi, bukan hanya mempromosikan channel kalian, kemudian mengajar rekomendasi, membuat thumbnail dan video yang menarik dan bagus. SEO juga penting buat kalian. Jadi, channel teman-teman itu sebaiknya ada penggunaan SEO. Sehingga membantu channel kalian untuk disebarkan oleh YouTube di channel-channel yang sesuai dengan channel teman-teman. Teman-teman, sebaiknya teman-teman belajar SEO, banyak tutorial-tutorial SEO, teman-teman belajari, teman-teman coba ikuti tutorialnya. Karena paling nggak untuk para pemula, itu akan membantu supaya video para pemula ramai ditonton. Kira-kira begitu teman-teman. Menurut pendapat gue mengenai SEO itu penting sekali. Mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.